Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Terlibat tawuran 15 pelajar ditangkap polisi. Lama menjomblo, calon pengantin umumkan pernikahan lewat baliho raksaksa. Menjelang hari Raya Idul Adha, jumlah pedagang dadakan hewan kurban mulai bermunculan. Jumlah penjualan pun semakin meningkat, seperti terpantau di salah satu tempat penjualan hewan yang berada di kampung Ciberem, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Ebak. Dalam beberapa hari terakhir, penjualan hewan kurban seperti domba, sapi, dan kerbau mengalami peningkatan hingga 30 persen. Harga hewan kurban bervariasi. Untuk kerbau, pedagang mematok harga di kisaran 20 hingga 35 juta rupiah. Sapi dijual di kisaran 17 hingga 35 juta rupiah, dan domba pada kisaran 2.500.000 sampai 8 juta rupiah tergantung ukuran hewan tersebut. Rata-rata dijual berapa saja ukuran? Kalau untuk kerbau, pemasaran di harga 20 sampai 35.000. Kalau sapi, dari angka 18, paling rendah 17.000 sampai di harga sama 35.000. Kalau domba, kambing? Domba variasi, Pak. Untuk paling minim, kita jual di angka 25.000. Meski harga hewan kurban lebih tinggi dibanding hari-hari biasa, namun konsumen tidak keberatan. Harganya bagaimana? Harganya, sekitar 10 juta. Oh, terjangkau ya? Tadi beli berapa? 10. Oh, 10 ekor. Terus bagaimana lihatnya? Memuaskan kan? Iya, sedang-sedang. Oh, gitu. Tapi Bapak setiap tahun ke sini nih kalau idulah? Sudah langganan ya? Pedagang hewan kurban bekerja sama dengan Disna Kesuan, sudah memeriksa dan mengecek kesehatan hewan. Aril Maradus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seperti inilah video viral saat sejumlah warga di kampung Cisonggom, Desa Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, memasang sebuah baliho besar berukuran 3x4 di gerbang masuk kampung. Terlihat sebuah foto besar pria tersenyum berpakaian rapi dengan memakai cas dan peci. Di bagian atas terlihat pria tersebut bersalam dengan seseorang. Baliho berukuran besar tersebut bukanlah seorang calon legislator maupun calon presiden yang sedang berkampanye. Namun, foto pria yang akan melangsungkan pernikahan setelah lama menjomblo. Beberapa kalimat di antaranya, Saya tidak akan jadi calon DPRD, tapi jadi calon pengantin. Baliho tersebut sengaja dibuat sebagai rasa syukur dan gembira dari teman dan kerabat Ahmad Dumbyati. Salah seorang warga mengungkapkan baliho memang sengaja dibuat masyarakat sebagai bentuk rasa syukur karena saudara dan temannya tersebut akhirnya mendapatkan jodoh dan akan segera menikah. Ahmad Dumbyati awalnya tidak mengetahui ada baliho ucapan selamat dari rekan-rekannya. Ia baru mengetahui setelah viral di media sosial, dirinya senang dengan keberadaan baliho. Rencananya Ahmad Dumbyati akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli 2023 mendatang. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kasus pembunuhan mahasiswa di Paniklang dengan terdakwa Riko Ariska yang merupakan mantan kekasih korban memasuki babak baru. Kejaksaan negeri sudah meneliti berkas kasus pembunuhan yang diberikan oleh penyidik Polres Paniklang. Berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap. Kejaring memastikan jika persidangan terhadap Riko Ariska tidak lama lagi akan dikelar. Dalam beberapa hari mendatang tersangka Riko dan beberapa barang bukti akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Paniklang. Tersangka disangkakan pasal berlapis, salah satunya pasal pembunuhan berencana. Tersangka kemudian akan ditahan di rutan kelas 2B Paniklang dalam waktu 20 hari. Tersangka ini melakukan pembunuhan terhadap saudari Elisa. Kami sangkakan dengan pasal 340, 338 dan 351 ayat 3. Nanti kami akan segera lipahkan ke persidangan supaya bisa bersidang dengan cepat di pengadilan sehingga mendapatkan kejelasan. Pembunuhan terjadi pada bulan Februari 2023. Tersangka membunuh mantan kekasihnya dengan menggunakan kloset bekas. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati setelah mengetahui korban sudah memiliki kekasih baru. Jasadnya kemudian ditemukan warga di semak-semak dengan kondisi mengenaskan. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Paniklang. Informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Molana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!